Remaja hilang di Sungai Wayapo, diduga diserang buaya. Remaja berumur 13 tahun ini dikebarkan hilang, diduga diterkam oleh seekor buaya saat dirinya bersama temannya mandi di Sungai Wayapo, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru. Reporter Demas Media Group Sofian Muhammadiyah yang berhasil menghimpun laporan sementara menjelaskan berdasarkan penuturan rekan-rekan korban. Saat kejadian sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, di mana korban bersama dengan empat rekan lainnya setelah memancing di pinggir sungai, melanjutkan dengan mandi ke sungai. Salah satu rekan korban bernama Randi saat naik ke atas pohon untuk meloncat ke sungai, sempat melihat ada penampakan seekor buaya dan ia langsung berteriak agar teman-temannya segera naik ke tepi sungai. Namun naas salah satu teman bernama Revan Wali tidak sempat menyelamatkan diri dan dibawa buaya ke dasar sungai. Atas kejadian tersebut, Randi dan teman-temannya langsung pulang ke rumah dan memberitahukan ke warga dan keluarga korban untuk dapat dilaporkan ke pihak kepolisian agar dapat dilakukan pencarian atas korban. Keluarga korban langsung melaporkan ke Pol Sekuayapo dan mendapat respon cepat oleh petugas dengan menurunkan tim gabungan. Di antaranya Pol Sekuayapo 10 personil, Satpol Air Pol Resburu 10 personil, Basarnas 5 personil, BBBD 1 personil dibantukan dengan masyarakat setempat. Kasat Pol Airud Pol Resburu, Abdul Rahman Sambas dalam keterangan yang mengatakan, Tim gabungan langsung melakukan pencarian bertolak dari pelabuhan merah putih Namlea menggunakan speedboat menuju muara sungai Waiapo dalam melakukan pencarian korban melewati tempat kejadian perkara. Hingga berita ini disiarkan, tim SAR dibantu warga setempat masih melakukan pencarian korban pada lokasi sungai Waiapo. Dan dengan cara menyusuri sungai dengan menggunakan speedboat, namun korban belum berhasil ditemukan. Hari ini kami dari Satpol Air Pol Resburu, ada juga dari Satpol Air Direktorat, Kusantan Namlea, Basarnas, BBB, dan warga sekitar disini masih terus melakukan upaya pencarian. Saya harap saudara kita, adik kita yang kemarin tempat hilang dan indikasi bahwa kami akan membuaya. Hari ini hari ke-3 pencarian kita dengan menggunakan kapal bagi tanpa emas ke-3, kemudian ada longboard masyarakat sebanyak 4 unit yang disirakan, namun pencarian belum maksimal, apalagi saat ini kondisi turah hujan cukup tinggi. Upaya pencarian korban juga dilakukan warga dan keluarga korban dengan cara ritual adat di sekitar lokasi kejadian, dengan harapan korban dapat ditemukan dalam kondisi hidup. Namun upaya tersebut belum juga menuai titik terang keberadaan korban.